Oke Sobat Survivor dimanapun anda berada Kembali lagi di Youtube Channel Asian Survivor Ini adalah lokasi transmigrasi Di Jelang Maghrib Sobat Survivor Kenapa kita ada disini Karena kita mau mengantarkan amanah dari Bapak Lutfi Yang kemarin menitipkan amanah sebesar 500 ribu Dan setelah berkoordinasi dengan ayah dari Sri Mbak Sri Mulyani Kemudian kita sudah membelikan kebutuhan-kebutuhan sekolahnya Kebetulan ini sudah agak gelap ini Semoga bisa didapat dengan baik Assalamualaikum Nah akhirnya kita sampai di rumah Bapak Sarno Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Sehat Saya lihat ini sudah bersih Pak ya Masih kerintisan belum dibakar Siap Gimana kabarnya Bapak? Baik Pak Pak Agus ya Pak Pak Mardianto Oh Pak Mardianto Sering salah-salah Sudah seminggu Pak ya? Ya kurang lebih Apa ada keluarga nonton video Bapak? Ada Pak Terharu ya Saya aja banyak nonton tuh sampai meletaskan air mata katanya Masuk ke peradaban baru ya Luar biasa Pak Sarno saya mau ngobrol sama Mbak Serinya boleh ya? Boleh Jadi kemarin ada Pak Lutfi Ya hamba Allah dari Kalau gak salah dari Jawa Barat Semoga gak salah Ini menitipkan sebesar 500 ribu Saya sudah berkodolnya sedangkan Pak Sarno Apa aja yang dibelikan Dan kebetulan sudah saya beli Jadi Saya mau kasih lihat sama Sri Mulyani dulu Kalau ini Oh bisa berbagi bukunya Pandu Pandu ini nilam Nilam Kita disitu aja Di teras boleh? Oh iya boleh Boleh Siap Ini lampunya Belum nyala ini? Belum Otomatis Oh otomatis Kalau belum gelap belum nyala Belum gelap Semuanya gitu Di dalam juga? Iya Oh alah Di setel otomatis ya Di sini aja Pak Takut gelap Boleh di depan sini aja boleh ya Jadi Boleh diambil Tasnya Mas Pandu Dan Dibuka aja Boleh ditaruh dimana Kak Ya Dibuka aja Dilihat di dalamnya apa aja Apa ya? Iya Oh gak ini Ini ada kuenya Ada kue disini Ini minuman saya tadi Nah ini ada yang kena Luka tangannya Siapa Pak? Kena parang katanya Ini 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 kakinya Oh Iya itu Wah kena arit ya Iya Oh ini oleh-oleh hari pertama Saya belikan ini Rifanol Disuruh diem gak mau ikut paras-paras dia Saya belikan Rifanol itu obat Untuk nyuci kakinya sama Apa? Kain kasar Ini kalau buat Pandu sama adik-adiknya ada nih Ini Nah ini buat Mas Pandu sama adik-adiknya Maaf hancur Sama-sama Sama-sama Iya Jadi Ini semua sudah kita belikan Seperti ada tasnya Buku Sepatu Kos kaki Sama tempat apa? Minum Tempat minum Sama Apa? Ini amanah dari Apa namanya? Dari Pak Lutfi Ya Saya mengucapkan terima kasih Semoga Pak Lutfi Diberikan rezeki yang banyak Amin Sehat Walafiat Amin Perjuangan saya selanjutnya Supaya nanti Sri Mulyani dapat handphone Tapi masih saya perjuangkan ya Masih saya perjuangkan Supaya nanti Minimal Apa? Sri Mulyani kalau sudah waktunya pulang Bisa nelpon ayah gitu ya Bisa pulang Dijemput sama ayah Kebetulan Ayah sudah beli motor ini Buat akses Ngantar Saya antar jemput Gimana Gimana Antar jemput Jadi gimana? Maksudnya Bagus saja digunakan Ya Yang penting bisa berjalan saja Kalau bagusnya Tidak bagus Kesalahannya ya Harganya disini Bervariasi Kalau yang mahal Mungkin saya tidak Upat beli Cuma yang penting ini bisa berjalan Untuk antar jemput saja Begitu Baik Jadi Apa namanya Ternyata Mbak Sri ini juga masuk Kemarin masuk berita nasional Masuk merdeka.com Jadi Mbak Sri bisa jadi Penyemangat Ayah sama ibu disini ya Jadi Nanti juga bisa selesai Sekolahnya Supaya nanti bisa Apa? Bisa Bisa Kasih semangat lagi Kedua orang tuanya disini ya Jadi Memang Saya selalu sampaikan Bapak sudah Bapak itu sudah Sama ya? Ya Sudah Oh sudah Saya selalu sampaikan memang Apa namanya Apa istilahnya Kayak Memang Perlu ada perhitungan gitu Pak Untuk bertahan disini Misalnya dari tanaman yang ditanam gitu Karena Tentu Di usia bapak Tidak selalu akan selalu muda gitu Jadi mungkin Dipertimbangkan juga Untuk menanam tanaman-tanaman Jangka panjang gitu kan Sambil Terus nanam sawah Supaya nanti ketika Sudah 10 tahun Entah itu sudah jadi Kebun kelapa kah Kebun apa Jadi bapak tinggal memanen hasilnya Dan diharapkan dari hasil sawah bapak Sudah bisa membeli lahan yang Baru yang Mungkin Tidak terseberat disini Supaya bisa semakin sukses Kalau saya pribadi Sebenarnya itu Tidak ingin Ya tani-tani Cuman Kalau untuk lahan ini Yang sebagian mau saya tanam tahunan Sebagian mau saya tanam bulanan Maksudnya kalau sampai tanam bulanan terus Saya tidak mau berulang-ulang kali Menanam Jadi untuk jangka panjangnya ada Tapi saya tidak tahu nanti apa Entah kelapa Entah apa Yang penting tahunan itu ada Entah durian Entah apa Ya betul Sepakat Jadi kalau misalnya durian Bapak bisa mencontoh Pak Jam an yang ada disana Itu sudah ada durian di dalam Kalau mau kelapa juga Bapak bisa jalan-jalan ke SP9 Melihat keberhasilan tanam kelapa disana Yang jelas Semua keputusan kan dari Bapak gitu Cuman mungkin Belajar dari transmigran yang sudah cukup lama Kadang-kadang Tidak ada Perhitungan yang matang Maksudnya Mau tanam sayur terus Tapi kan sampai kapan gitu Jadi Mungkin 10 tahun ke depan Sudah ada tanaman Apa Tanaman Yang bisa dipanen terus-menerus Seperti kelapa Atau apapun itu kan Kalau durian juga kan musiman Pak ya Iya Kalau durian memang musiman Tapi kan harganya termasuk Lumayan disini Iya Di daerah Kalimantan disini Tapi memang kalau di Jawa Memang murah Tapi kalau disini Satu biji itu bisa 50 ribu Iya Terbiasa Kalau sudah produktif kan mungkin Tanam setengah hektare Atau berapa kan sudah ada hasilnya Iya Tapi saya tidak tahu Nanti seperti apa Mau saya tanam kelapa Atau apa Yang penting Masa pensi ini tuh Ada Begitu saja Jadi seminggu pertama Ini kita boleh jalan-jalan dulu Pak Boleh Jadi urusan sama Sri Mulyani Sudah ya Sudah Nanti diberesin Iya sama-sama Terima kasih juga buat Bapak Lutfi Kita lihat rumahnya Sobat Survivor Nah ini adalah rumah Pak Sarno Di lahan ini Jadi Sobat Survivor Sudah dibersihkan kemarin Ini masih Masih pakis rumah Pak ya Iya masih pakis Sudah kering Kan ini semalam pasang Pasang agak tinggi Jadi Sampai dimana Pak Kalau pasangnya itu Pak Itu sampai setengah ini Setengah itu Hampir Mungkin kurang sekitar Satu jengkel setengah itu Dan nanti kayaknya Masih pasang lagi Ini puncaknya katanya Jadi nanti besok Saya mau cari nibung Untuk jalan air ke sana Untuk pembuangan Nah itu ditanggung lagi Sekitar 50 mata ke sana Itu kan buat jalan Eksa dulu Nah itu Air masuk dari sana Jadi besok Masih carikan nibung Untuk terhadap pipa Sembilah dikorek tengahnya Baru dipasang Wah mantap Kenapa enggak pakai pipa aja Pak Masih mahal Pak ya Dananya Pipa yang besar Soalnya kan Pipa yang kecil kan Iya Kalau pakai nibung kan Dia nanti tinggal di belah Tengahnya dihilangkan Ditanam Mungkin sudah Bisa untuk mengeluarkan air Dari sini Betul Sudah dipraktekin Sama warga lokal juga gitu Pak ya Bagian warga lokal Pakai cara seperti itu Cuman Berapa lama tahannya Kita enggak tahu Yang penting kan untuk sementara Siapa tahu Nanti ada rezeki dari tanah ini Untuk bisa mengganti pipa kan Iya Betul Ini cuma untuk jangka pendek saja Kalau jangka panjangnya Memang pakai pipa Pipa ukuran 4 inci itu ya Iya 4 inci ya 4 inci itu sudah mahal Sudah di sini Kalau 5 inci sudah 600 lebih Iya betul Jadi nanti di depan sini Kasih parit semua Dari ujung sana Sampai sana Yang depan sini Nanti mungkin ada Pakai Nitung itu Ini satu Sana-satu Nanti rencana ini Ya airnya bisa Bisa keluar semua Biar kering Boleh kita lihat-lihat ke depan Pak Sambil lihat Ini Ini yang Kayu-kayu besarnya Sudah ditumbang kemarin Pak Sudah sudah ditumbang ini Saya tinggal taktisnya saja Sama kayu yang di belakangnya itu Belum Memang bisa teman Kalau Bapak ini Tidak dapat jatah kelapa Belum Belum Maksudnya Biasanya kan sebelah-sebelah Ada kelapanya Tidak ada Kebetulan di lahan saya ini Tidak ada sama sekali Untuk tanaman Dari Dari sini Maksudnya dari Asli dari sini Belum ada Kalau warga-warga sana Ada Ada Kalau yang nomor yang banyak Banyak itu nomor 1, 2 Tapi ada yang ditebang juga Kayaknya Ada Padahal itu bisa bagus kembali loh Seandainya itu ditimbun akarnya Itu mungkin bisa bagus Terus dikeringkan airnya Dikasih jalan air Kalau pengalaman dari mereka-mereka Kayaknya bisa berhasil sih Bisa tumbuh bagus kembali Tapi kalau sudah ditebang Ya apa boleh buat Ya itu kan sudah hak mereka Jadi kita tidak bisa Melarang Ya betul Kalau ditanam apa ya Terserah silahkan Cuma kalau ya Saya tidak tahu Di sini katanya Dina saya bilang Yang penting untuk Ketahanan pangan Pertanian Makanya semaksimal mungkin Saya berusaha untuk bertani dulu Betul Ya sambil Membuat tanggul Gitu kan Pak ya Karena memang Untuk saat ini ya Bapak harus Tidak bisa Terus menunggu Bantuan dari pemerintah Kan ya Jadi yang bisa dilakukan dulu Alih Pak Sarno Sekali lagi Salut buat Bapak Tetap semangat Pak Semangat Nanti kita usahakan Apa yang bisa kita bantu Buat Bapak gitu ya Oke baik Sobat Survivor Jadi kita Kunjungan kita Dengan rumah Pak Sarno Kita mau balik Ke KUPT Karena besoknya Sudah dengar Pak Nanti ada Translokal Belum Besok nanti katanya Ada Sepuluh yang Segera datang Tetangga-tetangga Bapak Oh iya iya Yang sebelah sana Belum Iya jadi Mungkin nanti Bapak bisa Apa namanya Ada di sana Ah maksudnya Setidaknya Kenalan gitu ya Jam berapa Pak Tanya Gak tau pasnya Hari apa Jamnya berapa Cuman hari ini Karena Material Jaduk buat mereka Sudah datang hari ini Fasilitator sudah datang Sudah datang juga hari ini Baik Sobat Survivor Demikian Video kami Sudah maghrib Di lokasi transmigrasi saat ini Terima kasih sudah menyimak Dari Bulungan Kalimantan Utara Asian Survivor Mengambilkan Tunggu Tunggu Sudah